Selanjutnya daun katuk dan daun kelor dikenal memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Selain digunakan untuk memasak, daun kelor kerap digunakan sebagai bahan obat tradisional. Sementara daun katuk dikenal sebagai pelancar air susu ibu. Apalagi keunggunaan kedua daun yang sekilas penampilannya sangat mirip ini. Selanjutnya daun katuk Sep, hari ini kita bikin nugget daun katuk sama rulit ayam daun kelor. Oke, nanti ajarin saya supaya benar-benar dua daun ini bisa bermanfaat untuk tubuh dan kesehatan ya, sep. Siap? Let's go! Oke! Serupa tapi tak sama, kira-kira begitulah kesan yang muncul jika melihatnya daun katuk dan daun kelor secara sepintas. Perbedaannya, warna daun katuk cenderung lebih gelap. Dibandingkan daun kelor, bentuknya pun lebih runcing. Sementara daun kelor memiliki ujung yang bulat dan berukuran lebih kecil. Kedua daun ini memiliki banyak manfaat yang dipercaya baik untuk tubuh dan sudah lama dikonsumsi masyarakat. Mulai sebagai bahan masakan, obat tradisional hingga untuk melancarkan air susu ibu. Menurut dosen teknologi pangan Universitas Ciputra Surabaya, kedua daun ini kerap disebut sebagai superfood karena memang banyak kandungan gisi yang terkandung dalam tubuhan ini. Daun katuk dan daun kelor memiliki kandungan untuk menangkal radikal bebas. Kalau di masyarakat gitu ya, seperti yang tadi dikatakan, dikenalnya sebagai pelancar asih nih gitu. Tapi sebenarnya manfaatnya lebih luas dari itu. Tidak hanya untuk pelancar asih, jadi bukan berarti yang tidak menyusui nggak boleh makan gitu ya, tidak. Karena di dalam daun katuk dan daun kelor ini tinggi akan makronutrien seperti protein, itu mencapai 6 gram, kemudian seratnya mencapai 1,5 gram per 100 gram bahan. Kemudian ada juga vitamin, vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin K, dan juga kandungan mineral di dalamnya yang sangat banyak seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor. Dan yang paling penting adalah daun katuk dan daun kelor ini sangat tinggi antioksidan. Jika ingin mengkonsumsi daun kelor dan daun katuk sebagai olahan makanan, ada beberapa referensi resep yang bisa Anda praktikan. Mulai dari hidangan berkuah hingga yang goreng-goreng. Namun, pastikan cara mengolahnya tepat ya. Biasanya kalau olahan daun katuk atau kelor ini kan, kalau saya sih biasa sayur bening, kalau nggak sopan-sopan ini berbeda ya, nugget ya. Beda, kalau ini nugget daun katuk. Ada daun katuk ya. Iya. Seat dari proses memasak daun katuk ini kan kayak manfaat ya. Nah, ini kita ingin tahu sebenarnya gimana sih cara pengolahan yang benar supaya manfaatnya itu benar-benar optimal katuk. Kalau saya pribadi sih menggunakan ini untuk bahan baku nugget ini dari posisi daun itu mentah. Jadi, dia akan terekstraksi masuk ke dalam menu bahan yang lainnya. Tapi kalau untuk yang menu yang ini, posisinya dia saya rebus dulu tapi hanya sebentar, terus saya masukkan ke RS. Jadi, dia crunchingnya masih dapat, nutrisinya juga masih ada di dalam. Kemudian, Chef, ini kalau secara umum ya, menu-menu umum ya, berapa lama sih waktu memasak daun katuk ataupun daun katuk supaya tadi bisinya tidak hilang? Kalau untuk lama memasak asalkan dia tidak terbuang dengan sia-sia, maksudnya dalam air yang jumlah banyak, dia cukup 1-2 detik saja. Tapi kalau seandainya nanti mau dibuat kayak sayur bening atau sayur yang lainnya, dia pasti akan ekstraknya akan ikut di airnya itu. Jadi, bisa lama juga, tapi kan otomatis tekstur daunnya akan lembek, tidak crunchy lagi. Begitu. Oke. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari daun katuk dan daun kelor, ada beberapa tips nih. Pertama, pilih daun yang warnanya masih hijau segar. Biasanya, daun yang mengandung klorofil atau sedat hijau daun yang tinggi berada di pucuk tanamannya. Cuci bersih daun dengan air mengalir. Untuk mengurangi terbuangnya vitamin pada daun katuk dan daun kelor, pastikan air mendih dahulu baru masukkan daun ke dalam air rebusan selama 1 hingga 2 menit. Ya Klarissa, Eru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.